Saya Tereko, ini adalah LG G8. LG G8 yang saya beli ini adalah LG G8 versi Sprint, yaitu unit US. Dan LG G8 ini sudah bersama dengan saya 1 bulan lebih. Dan di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan LG G8 ini. Pertama, untuk desain dari LG G8 ini menurut saya desainnya agak kurang bagus ya untuk sebuah handphone flagship jika di compare dengan flagship lainnya. Kalau tidak di compare ya tidak ada masalah guys, ya fine-fine aja. Cuman ya karena ada flagship dari brand lain makanya kita pasti adalah sedikit compare dengan brand lain. Kayak misalnya Sony Xperia 1, Samsung S10, maupun Google Pixel 4. Kalau yang saya lihat desainnya ini tidak sekeren dengan brand lain tersebut. Karena desainnya kalau menurut saya ini dia kayak kurang bagus sih gitu ya. Desainnya agak kurang mewah gitu desainnya ya, bukan materialnya desainnya. Dia ada poni dan poninya agak kecil ya. Kalau sekarang mungkin mirip dengan iPhone 13 mini ya, dengan desain poni yang kecil. Cuman untuk bezel pinggirannya dia disini agak tebal. Itu kalau untuk tampak depannya. Kalau untuk tampak belakang ya saya fine-fine aja dengan desain dari LG G8 ini. Tetapi berbeda dengan kualitas layarnya. Kualitas layar dari LG G8 ini bagus banget guys. Warnanya itu terang, vivid banget. Jadi kalau menatap layar dari LG G8 ini saya jamin teman-teman pasti betah. Karena bagus banget. Apalagi kalau teman-teman untuk pemakaian sehari-hari ini bagus banget. Untuk lihat hasil foto itu wah gambarnya jadi hidup banget guys. Tetapi menjadi agak kurang ketika teman-teman putar video. Karena kemarin saya sudah compare dengan Sony Xperia 1, Samsung S10, dan Google Pixel 4. Itu ketika putar video HDR, LG G8 ini jadi kacau. Dan jujur banget, sedih banget gitu ketika putar video HDR menggunakan LG G8. Mungkin kalau tidak di compare, nggak terlalu berasa ya. Tetapi kalau ketika di compare itu, waduh. Warnanya jadi agak pucat LG G8 ini. Dan juga untuk teman-teman yang suka nonton Netflix. Ini untuk playback spesifikasinya. Ini sudah support Widevine L1. Tandanya dia sudah support Full HD. Cuma di sini untuk HDRnya dia tidak aktif ya. Untuk putar Netflix menggunakan LG G8 ini. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting sudah support Full HD itu sudah bagus banget. Untuk teman-teman yang suka nonton Netflix. Untuk performa dari LG G8 ini. Ini dia menggunakan chipset Snapdragon flagship pada zamannya. Yaitu Snapdragon 855. Untuk performanya, meskipun dipakai di tahun 2022 ini. Performanya masih sangat kenceng banget guys. Untuk pemakaian daily itu masih sangat oke banget. Masih sangat woosh banget. Apalagi by the way ini harganya cuma di kisaran 2,5 juta. Kalau dibandingkan dengan handphone baru di rank harga 2,5 juta. LG G8 ini menang telak banget. Untuk performa gamingnya juga oke banget. Cuma di sini LG dia sistem operasinya ketika main game. Dia lebih milih handphonenya adem. Jadi kalau misalnya handphonenya sudah mulai panas. LG akan mengorbankan performanya. Yang penting handphone dia adem. Nah di sini adalah sesuatu kelebihan atau kekurangan gitu ya. Di satu sisi adalah sebuah kelebihan. Karena dia bikin handphonenya adem. Karena kalau handphone adem itu biasanya hardwarenya lebih awet. Kekurangannya ya teman-teman yang suka nge-game ya pasti ya nggak enak. Karena sudah pasti nanti mengalami gejala frame drop. Jadi ya satu-satunya solusi ya teman-teman harus jaga handphonenya adem. Dengan cara kalau teman-teman nge-game ya pasangin cooler. Biar handphonenya tetap adem. Dan kalau adem ya performanya masih sangat bagus banget untuk nge-game. Kayak PUBG Mobile, Mobile Legends itu masih sangat oke banget. Untuk softwarenya LG G8 ini saat ini masih di Android 10. Dengan security patch-nya di bulan Februari 2021. Dan di sini saya sudah cek update berkali-kali. Itu sudah tidak ada update sampai saat ini. Dan kayaknya sih sudah tidak ada update lagi untuk LG G8 ini. Paling kalau teman-teman mau maksain update ya teman-teman. Pakai flash manual, pakai laptop ya. Cuman ya saya takut banget ya karena kalau gagal itu bootlop. Dan itu sangat beresiko banget. Jadi ya kalau saya saya pasti pakainya di Android 10 aja ya. Yang penting ya daripada gagal nantinya jadi bootlop. Mendingan kita stay saja. Dan untuk Android 10 ya tidak ada masalah untuk LG G8 ini. Fiturnya banyak banget. Untuk sayangan terberat dari LG ya Samsung guys kalau untuk masalah fitur ya. Karena fitur dari LG dengan Samsung itu kayak beda-beda tipis gitu. Fitur yang ada di Samsung biasanya juga ada di LG juga guys. Jadi kayak kedua brand ini kayak sebenarnya bersahabat ya. Fitur-fiturnya juga mirip-mirip kayak ada Air Motion ya. Banyak sebenarnya fitur-fitur dari LG ini yang keren-keren banget. Cuman ya sayang banget LG tidak bisa bersaing dengan handphone-handphone sekarang-sekarang ini. Makanya untuk LG Mobile itu sudah tutup guys. Untuk kameranya LG G8 ini ada dua buah kamera. Pertama dia 12MP lalu 16MP. By the way 12MP-nya ini menggunakan sensor yang sama seperti yang ada di Google Pixel 4. IMX363 ini adalah sensor andalan Google ya. Sampai Google Pixel 4, Google Pixel 5 juga masih pakai sensor itu guys. Dan itu sensor dipakai di LG G8 ini juga. Jadi bayangin sudah pasti kualitas fotonya bagus banget. Baik untuk standard mode maupun untuk ultrawide-nya ini bagus kayak LG guys. Terima kasih telah menonton! Dan kemarin saya juga sudah compare dengan 4 mantan flagshipnya. Kalau teman-teman belum tonton, teman-teman cek link disini. Ini adalah komparasi mantan flagship tahun 2019. Ada LG G8, ada Sony Xperia 1, ada Samsung S10, dan ada Google Pixel 4. Teman-teman cek disitu. Biar lebih komplit untuk kualitas kamera dari LG G8 ini. Untuk baterai life-nya gimana? By the way, LG G8 yang saya beli ini, ini untuk baterai health-nya ini masih sangat tinggi banget guys. 100% loh! Gila banget ya, saya juga bingung kenapa bisa mendapatkan handphone masih dengan baterai health 100%. Dan ini sudah saya cas selama 16 kali guys. Itu kalau cek pakai EQ battery itu kalau dicas semakin banyak itu semakin akurat. Dan ini sudah pasti akurat banget. Makanya untuk baterai life-nya ini masih awet banget untuk sebuah handphone zaman dulu ya. Karena baterai ini cuma 3500 mAh. Cukup kecil untuk sasat ini. Dan untuk rata-rata pemakaian saya, standby time itu tembus melebihi 12 jam lebih. Dengan skin on time rata-rata mencapai 4 jam sampai 5 jam. Disini bisa teman-teman, pertama saya mendapatkan standby 17 jam lebih. Dengan skin on time 5 jam 16 menit. Lalu di hari berikutnya, standby time mau mencapai 18 jam. Dengan skin on time mencapai 4 jam 16 menit. Di hari berikutnya lagi, standby time di 17 jam. Dengan skin on time 4 jam 30 menit. Di hari berikutnya lagi, standby time mencapai 18 jam 50 menit. Dengan skin on time mencapai 4 jam 33 menit. Dan yang terakhir, saya coba tes pemakaian yang sangat intensif. Dengan skin on time-nya mencapai 5 jam 52 menit. Dan disitu untuk standby time-nya mencapai 11 jam 50 menit. Itu dengan skin on time yang cukup tinggi loh, 5 jam 52 menit. Cuma disini ada suatu kendala yaitu untuk nge-charge-nya lama banget ya. Saya coba pakai charger PD, itu nge-charge-nya mau sampai 3 jam loh. Rata-rata di 2 jam lebih untuk nge-charge baterai dari LG G8 ini. Jadi kesimpulannya LG G8 ini sudah pasti masih sangat worth it banget loh teman-teman beli. Karena harganya cuma 2,5 juta saja guys. Teman-teman bisa cek link di deskripsi ya. Sayangan terbarat LG G8 ya paling Sony Xperia 1. Apa nanti saya compare ya LG G8 dengan Sony Xperia 1 ya? Karena sama-sama 2,5 juta. Teman-teman drop komentar kalian. Jadi secara keseluruhan LG G8 ini saya tidak ada kompleman terhadap LG G8 ini. Kompleman saya yaitu cuma desain tampak depannya saja. Yang menurut saya agak kurang mewah ya untuk sebuah handphone flagship ya. Karena dia bezelnya tebel, udah tebel ada poni. Dan poninya juga agak aneh gitu ya desainnya ya. Untuk tampak depannya aja sih, ya memang ya karena tampak depan itu adalah yang paling sering kita lihat guys. Tetapi untungnya ya kualitas displaynya yang sangat bagus banget ya. Jadi itu bisa dimaafkan untuk desain tampak depan yang agak kurang bagus itu. Kalau yang lain itu rata-rata masih sangat oke banget. Baik dari performa, kamera, baterainya. Ya beruntung sih karena saya dapat baterai hal yang masih sangat bagus banget. Oke segini saja review saya terhadap LG G8 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.